Halo Halo teman-teman semuanya saya Deni Nadalung Oke hari ini saya mau unboxing jadi barusan di DND kedatangan paket lumayan besar ini kardus besar ini paketnya dari dari Daido Oke langsung saja kita buka sini ada keterangannya bucket rubah to bucket itu gini apa namanya kotak mancing dia kotak untuk naruh jadi kalau kita masuk biasanya bawa box bawa bucket nah Daido ini ada bucketnya juga nah seperti ini dia nah benar saja Oke saya akan keluarkan dulu tuh gede sekali ini ini kayaknya ukuran besar ini ukuran 9000 ini bisa nih kalau saya punya yang agak kecil saya punya 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 tiga dia yang ukuran 4500 ada yang dekut itu merek dekut yang murah harga berapa ya harga 300ribuan itu beli di Queen Fishing Oke nah ini bucketnya seperti ini dia yang besar sekali oke ini kardusnya saya lempar dulu hehehe kardusnya saya lempar dulu nah yang besar ini yang 9000 benar Hai 9000 dimensinya dia 42,5 kali 25 kali 8 lebih panjang lebar tinggi dia 42 255 tingginya 28 oke warnanya keren warna orange warna orange terus dia satu bagian penguncian satu bagian penguncian kemudian disini terdapat engsel kalau biasanya ada dua bagian seperti ini jadi tutupnya bisa dibuka keduanya Nah kalau Daido ini nggak bisa dia ada satu engsel nah seperti ini oke langsung nah di diatasnya ada tempat juga semacam ada space atau ada tempat yang bisa kita gunakan untuk naruh eh alat-alat ataupun perlengkapan mancing yang kecil-kecil jadi kalau kita mau naruh kotak-kotak tahuknya atau aksesoris aksesoris pancing bisa juga lur bisa diatas sini dengan adanya sekat-sekat seperti ini oke kemudian dalamnya ada ada ini wah ini kayaknya sorry sorry biar 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 ini ini pakaian depin meja review saya enggak cukup sampai oke ada aksesoris aksesoris ini fishing glove sarung tangan mancing dari Daido ternyata Daido mulai lengkap sekarang bukan hanya real saja jadi ada aksesoris ada sperpat jadi saya pastikan brand Daido ini akan maju dia Oke nah ini yang ada gininya yang ada dua-dua jari bisa kelihatan biasanya ini untuk casting enak ini untuk casting atau untuk mancing biasa juga bisa kalau kita masang-masang umpan itu saya rekomendasikan fishing glove ataupun hang glove yang seperti ini ini pas di tangan saya ini kayaknya Daido udah ngerti dia tangan saya yang segera segede gini dikasih fishing glove yang pas ya mungkin sering lihat review saya Daido ini makanya tahu dia ukuran tangan saya jari saya gede gede gini jadi dikasih ukuran yang pas Oke ini bisa kalau untuk mancing yang kita untuk masang umpan seperti itu perlu dia hand glove yang jarinya kelihatan tapi kalau jigging ataupun popping wajib yang full dia yang full kayak gini jadi enggak ada kelihatan pastinya kayaknya ada deh Daido pasti ada dia itu kayaknya ada beberapa dia hand glove coba saya lihat dulu saya lihat dulu apa aja ini ini ada semacam tali sabuk kayaknya untuk tali disini untuk di box mehunya jadi bisa kita kalau mehunya box daidunya keseringan beli box mehunya sama dekut dari dulu oke box daidunya jadi kayak ada box marina gitu jadi ada ininya nah kayak gini nah jadi ini bisa dipasang gini ini ada tempat masangnya ini disini Hai nah jadi ada tempat masangnya kalau kita mau pasang bisa-bisa aja oke kemudian apalagi yang ada di dalamnya ini ini pastinya perlengkapan daripada boxnya ini nah seperti ini spasi-spasi yang bisa kita pasang jadi nanti sesuai dengan kebutuhan spasi tempatnya sehingga kita bisa menggunakan membatas ini sama seperti yang di atas di atas ini tadi yang sebelum saya buka itu oke kemudian ini apa ini apanya ya oke kita biar tumpai soalnya saya lihat ini ah IC IC saya lihat saya lihat oke jadi ada ini ada semacam pengait jadi bisa kita taruh sini nah ini kan ada ini kan ini bisa gini nah bisa gini dia nah fungsinya nah saya juga kita sudah bisa menduga nih fungsinya ini untuk naruh joran jadi kalau teman-teman mancing pakai kanu pakai kanu misalnya atau pakai boot kecil bawa box daido ini nanti jorannya bisa taruh sini nah bener kan nah kalau ini biasanya pakai tempat real foodnya kita cari sampel joran dulu nah seperti ini contohnya nah kalau teman-teman mancing bawa kanu misalnya atau bawa boot kecil atau bawa perahu kecil ini bisa pakai taruh tempat gini nah pas dia keren sih pas ini pas oke pas sekali masuk dia dan kebetulan ini daido daimos ps terbaru ini segera nanti reviewnya kemarin sempat dipakai mancing ditarik beberapa kali wah ikannya mocel dan putus dia belum bisa naik indogini harusnya bisa yakin saya oke ini saya taruh dulu joran sama rilnya nah jadi ada tempat gini nah bisa dilepas-lepas gini jadi tergantung kita mau mau kita pakai atau tidak kalau saya kayaknya nggak ada karena di boot saya udah ada tempat udah ada tempat jorannya ya ini sama fishing glove fishing hand glove seperti yang tadi ini sama juga nah ada tulisan nama saya Denny ada dulunya ini apa ini ini semacam busing busing yang ada di real oha atau real bc biasanya nah seperti ini kayaknya ini spare part spare part untuk oha kayaknya oke sisanya ini apa ini oke saya kurang paham mohon maaf saya kurang paham ini fungsinya apa jadi ada semacam magnet atau apa oke lah nanti saya tanyakan ke ke daidonya nanti saya akan tanya ini untuk apa kemudian sisanya kosong ini cocok ini kalau mau mancing mau perlengkapan kita banyak banyak kita memerlukan tempat yang besar jadi kita bisa pakai yang ini daido paket pro gede gede banget yang 9000 pakai masukin apa aja bisa ini oke yang gede saya taruh selanjutnya saya akan melihat ini yang kecil kemungkinan isinya sama kemungkinan isinya sama cuma dia ukuran lebih kecil karena disini tulisannya bucket juga oke maaf kalau hahaha kardosnya saya buang ini kurang lebih sama sih seperti yang tadi cuma ini ukurnya dua bucket pro keterangan yang panjangnya ini nggak ada oh ada ya yang 12 liter ini yang 42 42,5 x 25 x 28 dimensi 42,5 ini sama dengan yang tadi ya 42,5 x 25 x 25 kayaknya bukan kayaknya nggak sesuai deh ini tulisannya karena tadi 42 ini menggaris 40 ini 42 ini 42 yang gede tadi ini tulisannya 42 42 x 28 kayaknya dia salah kalau kalau 42 lebih ini ini penggaris 40 ini malah 60 ini oke kayaknya salah masalah stiker atau oke nggak masalah stiker hanya tulisan yang penting adalah kita nggak nggak perlu tulisannya yang jelas nanti dipastikan saja dari daidonya supaya tidak salah tidak salah apa yang ditulis disini kadang maksud yang disini dengan faktanya terkadang tidak sesuai diharapkan lebih teliti lagi ini ini isinya kurang lebih sama dengan yang tadi nah sama juga cuma ini bedanya lebih kecil oke keren dan mantap daido ini akan saya pakai mancing tentunya mau nangkap eskolar nanti sekaligus nyobain OH nya daido karena masih tahap penelitian banyak yang tanya kapan dirilis kapan dirilis sabar dulu akan segera dirilis cuman ya itu tadi kita sedang melakukan penelitian sih jadi dari tim daido minta tolong ke dnd untuk selalu dicoba selalu dipakai kemudian nanti direpot atau dilaporkan mana saja bagian-bagian yang mengalami kekurangan dalam artian nanti biar bisa menjadi lebih baik lagi itu adalah hal yang positif jadi bukan bikin real langsung cetak langsung jual cari keuntungan hehehe gak peduli nanti jadinya gimana nah kalau daido ini beda ya beda jadi kita dukung lah saya dnd mendukung oke mendukung mengapresiasi dan semoga bisa diikuti oleh brand-brand yang lainnya seperti itu dimana mengeluarkan suatu produk jadi ya harus ditanggung jawabin di produknya itu bukan sebatas jual terus dapat untung selanjutnya masa bodoh urusan pembeli bukan seperti itu oke saya didina dalung apresiasi luar biasa untuk daido terima kasih ini akan saya pakai karena kalau kalau saya mancing biasanya bawa banyak-banyak real buat dicoba dan dites jadi perlu bucket yang besar saya sudah ada 2 bucket dulu dikasih 1 sama om ham terus dikasih 1 queen fishing terus beli 1 juga di queen fishing sekarang dikasih 2 oleh daido oke saya didina dalung 2 jempol untuk anda semua mancing mania semakin mantap terima kasih terima kasih